Jumpa lagi pemirsa dengan channel saya. Semoga semua pemirsa yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi penonton yang tulisan subscribe-nya masih merah supaya ditekan sehingga menjadi hitam dan itu sifatnya gratis. Terima kasih sebelumnya. Kita ikuti rapat kali ini. Laporan Panitia Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Menengah Angkatan Pertama Latar Belakang Bapak-Ibu, Pendidikan Agama Katolik seperti halnya pendidikan pada umumnya di Indonesia pada kondisi sekarang ini menghadapi dua tantangan sekaligus. Yang pertama tantangan yang disebabkan agaknya pandemi COVID-19 di mana pembelajaran konvensional dengan pertemuan tatap muka di kelas atau di sekolah mengalami pembatasan-pembatasan bahkan larangan pertemuan tatap muka pada kondisi ini pendidikan dituntut harus tetap berjalan. Bapak-Ibu, penerapan pembelajaran jalan jauh dalam konteks blended learning di satu sisi, mempercepat memperlakuan digitalisasi di bidang pendidikan khususnya pendidikan agama Katolik. Tantangan yang kedua menyangkut penerapan kurikulum merdeka belajar yang relatif masih baru dan belum ada sosialisasi serta telah akh yang komprensif. Bagi para guru, apalagi guru pendidikan agama Katolik, permasalahan bukan hanya pada perubahan paradigma kurikulum, tetapi juga bagaimana penerapan atau implementasi kurikulum itu ke dalam pembelajaran kita di sport. Untuk menjawab kedua tantangan tersebut, perlu adanya pelatihan-pelatihan, workshop yang kita lakukan ini hanya tiga hari. Kedepan kita mungkin bisa termohon supaya diadakan juga ikhlas sehingga menjadi lebih mangu lagi di dalam menjawab tantangan ini. Kementerian Agama, melalui BIMAS Katolik, Kambil Kemenang Jateng, konsen untuk melaksanakan kegiatan ini semata-mata, kaitan ini untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam menjawab tantangan yang sudah kita sebutkan. Dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah PMA nomor 6. PMA mungkin Rp. 2.000 kurang-pemilihan yang dimaksudkan adalah Peraturan Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang pejabat persendaraan negara pada Kementerian Agama. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 garis mirip PMK titik 02-2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020. Maksud dan tujuan. Satu, maksud. Maksud pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kompetensi guru peningkat agama katolik tingkat penengah baik kompetensi keperibadian maupun kompetensi kealian. Tujuan Yang pertama, meningkatkan kualitas spiritual dan profesional guru agama katolik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kurikulum merdeka belajar dan implementasinya dalam pendidikan agama katolik dan dibekerti di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru agama katolik dalam pemanfaatan teknologi belajar yang merupakan. Yang keempat, tentu saja memerat tari persaudaraan di antara teman-teman. Tema. Tema kegiatan peningkatan kompetensi guru agama katolik tingkat menengah angkatan yang pertama ini adalah terwujudnya guru agama katolik yang terampil dalam pemanfaatan teknologi pembelajar. Narasumber Narasumber dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama katolik tingkat menengah angkatan pertama ini adalah pejabat di pengajaran agama dan praktisi yang berkomendali. Proses pembukaan sementara kita laksanakan kemudian masukkan dan pendalaman tentu saja dengan diskusi pendalaman materi, syahir, dan praktek dan penuntut. Peserta peserta adalah guru pendidikan agama katolik tingkat SMA-SNK yang berjumlah 45 orang. waktu dan tempat waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan selama tiga hari yaitu hari-hari tanggal 2 sampai dengan tanggal 2 April 2022 tempat kegiatan tempat ini jalan Jalan Jenderal Sudirman ke-160 terakhir pergiayaan seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kompetensi guru agama katolik tidak menengah angkatan pertama ini dibebankan seluruhnya pada timar timas katolik kanwil kemenang jatuh acara ketiga kesambutan pengalahan dan pembukaan pada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Bapak Hal Mustaim Armatesa MH baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati selamat sore semangat pagi berkah hari yang saya hormati sahabat saya Bapak Katolik pada kamil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pak Karyanto Pak Stefano Sumpah Panitia berserta Sumpah Panitia semuanya yang saya hormati Bapak Ibu semua semua sahabat semua para guru pendidikan agama katolik se-Jawa Tengah beserta kegiatan tingkatan kompetensi yang saya hormati yang saya cintai saya banggakan tentu istri saya yang saya cintai jadi ceritanya kita sedang mengatur acara dan kegiatan kantor juga berjalan dengan baik kegiatan keluarga juga berjalan dengan baik kemarin kita dua hari dibuat repot oleh darpa wanita karena keluarga kegiatannya luar biasa ada santunan ini, santunan itu ada kegiatannya, kegiatan itu ternyata ibu-ibu-ibuan daripada bapak-bapak Bapak dan Ibu yang saya hormati saya menyambut gembira kegiatan ini dan ini bagian dari jawaban yang berkualitas terhadap problem yang sedang kita hadapi bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah digitalisasi layanan publik jadi kita tentang bicara tentang digitalisasi di semua tempat termasuk juga dalam hal kita bekerja jadi berkas-berkas di Bimas Katolik itu sekarang sudah sedikit sekali karena lebih banyak yang kita selesaikan secara digital jadi saya gak pernah lihat paramnya Pak Karyanto kecuali yang saya lihat di layar saja jadi 85% atau bahkan sampai 90% pekerjaan saya hanya selesai lewat HP Jadul ini saja jadi dari sini saya bisa mendisposisi surat dari sini saya bisa menandatangani surat dari sini saya bisa melakukan koordinasi dengan teman-teman bukan saja di internal di kantor Kambil juga dengan kemenangkauan Keteputasi Jawa Tengah jadi semua pendek kata semua sudah disitu selain soal digitalisasi mungkin pencernaian juga pernah mendengar kita ada program juga tentang revitalisasi KUA revitalisasi KUA yang selama ini KUA lebih dikenal sebagai kantor urusan asmara itu harus kembali kepada kikoknya jati dirinya sebagai kantor urusan agama jadi orang datang ke KUA itu jangan konotasinya selalu urusannya tentang nikah dan nikah bukan dan di dalamnya digitalisasi jadi sekarang sudah bisa mendaftar nikah secara online mendaftarnya nikahnya belum bisa secara online tapi nanti saya kira kalau semua yang memungkinkan hukum agamanya ketemu mungkin bisa online jadi ketemu suami istri bisa gak secara online nanti seperti begitu kemudian saya juga laporkan kepada teman-teman semua di madrasah khususnya di madrasah alia itu juga kita sudah di madrasah secara umum kita sudah galakan tentang madrasah digital kemudian di madrasah alia itu semua baik negeri maupun swasta semua sudah bergerak ke kelas digital jadi kalau belum bisa semua madrasah maka minimal ada satu kelas di alia itu kelas digital dan itu bagian dari cara kita menjawab dengan berkualitas tantangan kita saat ini teman-teman semua nanti penjerengan akan mendapatkan materi selama seminggu ke depan kenapa nih pak seminggu kalau seminggu nanti kembali di plat kembali di plat saya tadi sudah bising-bising dengan pak bubimas caranya bagaimana bisa diatur oleh pak bubimas tiga hari ke depan penjerengan akan mendapatkan materi dan saya berharap penjerengan mengikuti dengan baik datang secara jasmani dan rohani jadi seringkali yang datangnya jasmaninya saja rohaninya melayang kemana-mana jadi orangnya ada di sini tapi pikirannya nanti lebaran mau kemana karena liburnya banyak sekali banyak lama ini maka saya berharap ini diikuti dengan baik dan saya tidak ingin bicara tentang ini lebih jauh tentang digital ini yang ingin saya bicarakan justru sisi lain yang juga menjadi program prioritas kementerian agama yaitu moderasi beragama saya ingin kita juga memahami ini dengan sebaik-baiknya jadi begini teman-teman semua kalau kita bicara tentang Pancasila atau sebelumnya kita tarik dulu kalau kita mau mendefinisikan orang Indonesia ada ungkapan yang menarik di kalangan umat katolik menjadi katolik 100% 100% katolik dan Indonesia 100% jadi kalau kita bicara tentang karakter orang Indonesia yang bisa mewakili semua jadi mulai dari Aceh sampai Papua dari Sabang sampai Merauke kampungnya Pak Stefanus itu Merauke Lokat Maglam dari semua suku berbagai suku yang ada dengan berbagai kemajemukan itu yang ada maka identitas itu diwakili oleh Pancasila jadi siapa orang Indonesia ya itu orang yang berketuhan orang yang berkemanusiaan yang bersatuan yang bicara tentang kerajaan yang bicara tentang kadir itulah kita maka Pancasila disebut sebagai keperibadian bangsa Pancasila selain disebut sebagai dasar negara ideologi negara dia adalah ideologi keperibadian bangsa dia adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia nah di dalam Pancasila itu kita tahu ada ketuhanan yang mahasa jadi watak dasarnya orang Indonesia itu bertuhan jadi kalau ada yang mencoba menjadi orang Indonesia Indonesia tetapi tidak bertuhan itu sama dengan menjadi orang Indonesia tidak makan nasi dan kita saya kira belum ada yang sanggup jadi banyak orang banyak banyak diantara kita itu yang sudah makan mie sudah makan roti tapi kalau belum makan nasi belum makan belum makan terima kasih